Sallallahu ala muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Hadis ini diriwayatkan dari sahabat nabi bernama Abdullah ibn Mas'ud Apa kata dia? Sa'altu aku pernah bertanya Al-Nabiya kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Ayyul amal Ayyul apa? Al-amal Amal Amal yang begini banyak ini Ayyul amal Apa amal? Ahabhu ilallah Ahabhu Uhibhu saya suka Ahabhu yang paling disuka Allah Ayyul amal Ahabhu ilallah Apa amal yang paling disukai, dicintai Allah Apa amal yang paling dicintai Allah Wahai Rasulullah Kata Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Assalatu ala waqatihah Itu yang pertama Assalatu Salat Ala diatas Waktihah Waktunya Salat diatas waktunya Dalam riwayat lain Dikatakan Assalatu fi awwali waktihah Ah Itu dia penjelasannya Assalatu fi awwali Salat di awal waktu Memang salat zuhur sekarang Pukul 12 Pas Terbentang waktunya Sampai azan asal Tapi yang dimaksudkan Waktu Assalatu ala waqatihah Bukan salat Dalam waktunya Yang dimaksud Yang dicintai Allah Salat di awal Waqatuh Maka sesungguhnya Orang yang menunda Salat itu Bukan saja Sekedar Melalaikan Suatu perbuatan Yang agung dan mulia Tapi juga Dia sudah termasuk Dalam borongan Fawailun Celaka Lilmusallin Bagi orang yang salat Celaka bukan orang Tak salat Fawailun Lilmusallin Celaka Bagi orang yang salat Kalau orang yang salat Saja salat Apalagi yang tak Salat Oleh sebab itu Jangan sampai Tapi itu maknanya Fawailun Lilmusallin Alladinahum Ansalatihim Sahur Lalaikan Dalam salat Dua tafsirnya Yang pertama Alladinahum Ansalatihim Sahur Dalam salat Itu dia Sahur Maka orang yang Lalai itu disebut Dengan Sahur Nama sujud Karena lalai Sujud sahur Orangnya Sahur Perbuatannya Sahur Sujud sahur Sujudnya orang yang Lalai Sampai-sampai Tak ingat dia Rakaatnya Sampai-sampai Tak ingat dia Sudah Sahur Awal Atau tidak Itu tak akan Terjadi Kalau dia Salat Berjamaat Enak Saja Orang Sekarang Meninggalkan Salat Padahal Apa kata Nabi Siapa yang Meninggalkan Salat Secara Sengaja Maka Kapirlah Dia Jihara Maka Maka Kapirlah Dia Secara Jihar Nyata Ini aku Ini Habaku Sempadan Perbatasan Garis Pepisah Antara Aku Habaku Dengan Kekufuran Meninggalkan Salat Ketika dia Meninggalkan Salat Maka Kafirlah Dia Secara Nyata Sebagian Ulama Mengatakan Kapirlah Yaitu Kupurnikman Dia Masih Tetap Muslim Tapi Dia Kupurnikman Ini Ulama Yang Lunak Yang Lembut Tapi Ulama Yang Keras Yang Dimaksud Kapirlah Disitu Dia Kapirlah Keluar Dari Islam Karena Sudah Meninggalkan Salat Secara Sengaja Apalagi Rasulullah Tadi Yang pertama Kau Katakan Salat Berjama Ya Salat Yang kedua Apa Ya Rasulullah Apa Kata Nabi Birrul Walidaini Birru Berbuat Baik Kita Selalu Mengatakan Berbakti Walidaini Kepada Kedua Orang Tua Tidak Ada Garis Pembatas Antara Allah Dan Orang Tua Makanya Dikatakan Ridallah Fi Ridhal Walidaini Ridhanya Allah Cintanya Allah Kasih Sayangnya Allah Fi Ridhal Walidaini Ada Pada Ridha Orang Tua Murka Allah Dimana Letaknya Was Suktullah Murka Allah Fi Sukhut Walidaini Juga Ada Pada Murka Kedua Orang Tua Kenapa Bapak Menangis Terisak Isak Sampai Tidak Tidak Tak bisa aku lagi berbuat baik. Yang lebih hebat daripada solat. Solat nomor satu. Baktiku kepada orang tua nomor dua. Ya Rasulullah. Ya. Untuk itu. Namaku sudah tercatat. Sebagai orang yang ikut perang jihad. Aku ingin masuk surga dengan jihad. Kenapa? Karena kalau aku mati pisah bililah. Aku tidak akan merasakan sakratul maut. Melainkan hanya seperti cubitan pada kulit. Aku ingin tidak merasakan azab kubur. Karena tiap hari aku sudah berdoa. Allahumma inni a'udzubi kabin azab ijahannam. Wa min azab il qabri. Aku ingin supaya tidak merasakan isaf. Karena aku takut segala amalku ditimbang. Aku ingin dapat tiga. Tak merasakan sakratul maut. Tak merasakan azab kubur. Tak merasakan isaf. Izinkan aku perang jihad pisah bililah. Apa kata Nabi? Bapak ibu yang dimuliakan Allah. Jangan kita ukur orang tua kita itu. Dengan materi yang ada pada kita. Kita tak pernah mampu membayarnya. Makanya diletakkan dia setelah sholat. Yang ketiga. Yang terakhir. Kukatakan kepada Nabi. Summa. Ainyu. Apa lagi ya Rasulullah? Kata Nabi. Al-jihadu fi sadi minlah. Jihad. Padahal kalau susunan. Menurut logika akal. Ini susunannya salah. Kenapa salah? Mestinya kan jihad dulu. Habis jihad. Baru orang tua. Habis orang tua baru sholat. Kenapa yang paling berat belakangan? Karena ternyata memang sholat berjamaah istiqomah. Berat. Merawat orang tua di hari tuanya. Berat. Nomor tiga yang berat adalah jihad. Fisah binillah. Jihad itu apa Pak Ustaz? Berlul jubli. Mengerahkan segenap kemampuan. Apa yang ada pada kita. Biawalikum. Harta. Duit. Kirim. Untuk beli jaket musim dingin di Suriah. Untuk beli tenda kemah. Wakap terbaik. Jihad itu. Menjahazah razian fakad raza. Siapa yang mempersiapkan alat-alat untuk jihad. Dia sudah ikut berjihad. Fisah binillah. Pagi ini kita diajak berjihad. Jihadnya bukan membunuh orang kafir. Tapi menunjukkan rasa tak suka. Kepada dua hal. Kami tak suka orang Islam dipimpin orang kafir. Kami tak suka kalian menghina Quran kami. Dua perasaan ini mau ditunjukkan. Dalam bentuk melawan kemengkaran. Saudara-saudara kita mengajak. Nanti pukul tujuh. Di depan kantor gubernur. Buat ramai-ramai. Jakarta semalam sudah bergelora. Jawa semalam sudah memposting gambarnya. Sulawesi sudah memperlihatkan. Tanpa anarkis. Itu hebatnya orang Islam. Tidak ada motor yang dibakar. Tak ada kaca yang pecah. Semuanya perdamaian. Menunjukkan ketidaksukaan. Siapa diantara kalian yang melihat kemengkaran? Robah dengan tangan. Kekuasaan. Tak bisa dengan tangan. Dengan lidah. Sampaikan. Tak juga bisa dengan lidah. Fabiqalbih. Dengan hati. Benci. Tak suka. Bukan pada orangnya. Karena kalau Allah beri hidayah. Bisa saja dia bersyahadat masuk Islam. Benci melihat perbuatannya. Mencacimaki Allah, Nabi dan Al-Quran serta ulama. Tunjukkan. Siar. Kenapa solat idul fitri, idul al-hadir tengah-tenah lapang? Supaya orang kafir melihat. Oh. Ternyata orang Islam itu ramai. Solat maghrib sama sungguh wajah yang sungguh. Kalau idul fitri, idul al-hadir ramai juga mereka. Kenapa waktu motong itu diajak anak di bawah istri? Siar. Tunjukkan ke tanah lapang. Tunjukkan saat motong kurban. Oh. Ternyata orang Islam itu sunyi kalau solat. Kalau bagi-bagi daging ramai juga mereka. Jadi kita ramai-ramai itu. Itu bukan perbuatan mungkar. Menunjukkan. Supaya orang di masa akan datang. Hati-hati. Umat Islam itu seperti lebah. Dia tak mau orang ganggu. Kalau dia hingga piranting. Tak ada ranting yang patah. Tapi kalau diganggu. Awas. Sampai masuk ke dalam air kolam pun dia tunggu. Jangan sarang lebah diganggu. Kalau diganggu. Ya tunggu. Masalahul mu'minin. Kamasalahin nakli. Orang beriman macam lebah. Diganggu dia. Awas. Masuk kalian ke sungai. Ke kolam. Ya tunggu. Begitu kepala kalian muncul. Patutnya langsung. Lalu kemudian. Kata Abdullah Ibn Mas'un. Andai ku tanya lagi ke Nadi. Apa-apa-apa-apa. La zadani. Pasti ditambahnya. Tapi tak ku tambah. Karena aku takut. Kalau ditambahnya aku tak sanggup. Jadi Abdullah Ibn Mas'un itu. Bertanya cuma tiga kali. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihafudhika ashadu ala ilaha illata. Astaghfirullah wa atibhulaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.